Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJW Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait Muhammad Kece Yang hari-hari ini beritanya menjadi viral teman-teman Karena dia atau belionya itu memposting atau memberikan ceramah di channel Youtube-nya Yang ini dianggap menghina agama Islam Dianggap menestakan agama Islam Karena itu beberapa pihak ini sudah melaporkan kepada Krim Polri terkait ceramah dari Muhammad Kece Nah teman-teman dari ceramah Muhammad Kece ini akhirnya juga buka suara Biak MUI, kemudian biak Menteri Agama juga mensikapi terkait ceramah Muhammad Kece ini Yang dianggap menghina agama Islam Dan hari ini Alhamdulillah Muhammad Kece telah ditangkap Nah ditangkapnya itu ternyata di Bali teman-teman Ini sampai di Bali perjalanan dari Muhammad Kece Nah dimanapun tempatnya tentu akan diburu oleh polisi Karena ceramahnya ini tentu Membuat resah masyarakat Membuat resah umat Islam Karena yang dihinakan ini adalah agama Islam Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNNNational.com Youtuber Muhammad Kece ditangkap polisi di Bali CNN Indonesia tim badan reserse kriminal Baris Krim Polri Menangkap Youtuber Muhammad Kece alias Muhammad Kece Yang diduga terlibat dalam konten penesitan agama lewat unggannya Penangkapan itu kata Baris Krim Polri Komjen Agus Adianto dilakukan di sekitar wilayah Bali Sudah ditangkap di Bali kata Agus saat dikonfirmasi Rabu 25 Agustus 2021 Kata Agus penyidik akan membawa sosok penceramah tersebut ke Jakarta Untuk menjalani pemeriksaan di gedung Baris Krim Hari ini akan dibawa ke Baris Krim tanpa dia Muhammad Kece merupakan youtuber yang kerap membagikan konten ceramahnya secara daring Dia menjadi fenomenal dan berpolemik Usai menyinggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Contoh materi ceramah Muhammad Kece yang menjadi kontroversi Yakni terkait Kitab Kuning dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu terlihat dari unggahan Muhammad Kece di kanal Youtubenya Dalam judul Kitab Kuning Membingungkan Itu diantara postingan dari Muhammad Kece Terkait penestaan agama Islam Dia membuat satu judul yang ini kontroversi Yaitu Kitab Kuning yang membingungkan Nah apa yang membuat bingung dari Kitab Kuning? Daripada bingung tentu harus belajar Nah kalau orang di luar Islam mengatakan Kitab Kuning membingungkan Ini justru menghina menghina umat Islam Karena Kitab Kuning adalah kitab yang dipelajari di kalangan pesantren Di kalangan umat Islam Yang ingin menggali lebih banyak tentang agama Islam Nah kalau Muhammad Kece sudah bukan beragama Islam Harusnya tidak membahas tentang itu Bahaslah agama barunya Jadi bukan Islam yang dibahas Kalau dia sudah keluar dari agama Islam Atau murtad Kalau sudah murtad Artinya dia sudah keluar dari agama Islam Maka bahaslah agama baru itu Jangan membahas agama Islam Kalau dia bukan umat Islam Karena yang selama ini kita ketahui teman-teman Para kiyai, para ustad, para ulama Ini kalau memberikan ceramah terkait agama Islam Jadi bagaimana menjadi umat Islam Menjadi seorang Muslim yang baik Yang mendalami ajaran Islam Maka itulah ceramahnya Nah ini akhirnya yang menjadi masalah Yang menjadi kontroversi Karena justru dia menjerek-jerekkan Islam Karena itu tidak salah Kalau beberapa orang Ini melaporkan Muhammad Kece ke Baris Kirim Polri Karena ungkapan Ceramahnya Yang cenderung menghina Atau menistakan agama Islam Dan Alhamdulillah Hari ini Muhammad Kece telah ditangkap Dan supaya diproses Di pengadilan teman-teman Karena ini sudah menistakan agama Islam Unggan itu kemudian menjadi polemik Dan mendapat kritik dari sejumlah pihak Bahkan Menteri Agama Yakut Kolel Kumas Menilai ceramah yang disampaikan Oleh Muhammad Kece Berisi ujaran kebencian Dan penghinaan terhadap simbol keagamaan Menurut Yakut Semestinya Aktivitas ceramah dan kajian Dijadikan ruang edukasi dan pencerahan Yakut menyebut Ceramah merupakan media Untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik Terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing Bukan untuk saling menghina keyakinan Dan ajaran agama lainnya Benar teman-teman Apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Bahwa Ceramah itu harus memberikan edukasi ke pasarakat Kepada publik Kepada jamaahnya Dengan memberikan ceramah itu Akhirnya jamaah ini Lebih dalam Lebih mengerti pemahaman tentang keislamannya Jadi bukan menyerang Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Jamat kece Yang menghina Nah segmentasi yang disampaikan Muhammad kece itu Jamahnya siapa Kalau bukan ini Memprovokasi orang Memprovokasi Menjadikan agama Islam Nah kalau Muhammad kece itu punya jamaah Ya ceramalah Kepada jamaah Berdalam ajaran agama Yang danut oleh Muhammad kece Itu lebih baik Jadi mengedukasi jamaahnya Agar keimanannya Kepada agama itu menjadi Lebih baik Jadi itu Sebaiknya yang dilakukan oleh Muhammad kece Bukan Menjerek-jerekkan agama Islam Karena segmentasi Dari apa yang disampaikan Muhammad kece itu Kepada siapa Nah kalau kepada umat Islam Jelas Akan menolak Bahwa ini adalah bentuk penghinaan Jadi harus Mengerti tentang Ceramah yang disampaikan Segmentasinya Kepada siapa Jadi kalau Muhammad kece Bukan beragama Islam Sebaiknya ya Berdalam ajaran agama Yang dianut itu Bukan menjelekan Agama Islam Sementara itu Catatan Polri Ada sekitar 400 unggahan Berkaitan dengan Video Muhammad kece Yang kontroversi Dan diduga Menistakan Agama Polisi menyatakan Dari ratusan video itu Ada 20 video Yang sudah di blokir Atau di Take down Polisi juga Meminta agar masyarakat Tidak membagikan ulang Share video-video Berkaitan dengan Konten YouTuber Muhammad kece Polri Mengingatkan ceratan undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik undang-undang ETE Kepada penyebar Video Nah ini teman-teman Polri juga Mengingatkan masyarakat Agar tidak Mereupload ulang Video dari Muhammad kece Yang jelas-jelas Ini akan membuat Kontroversi di masyarakat Terutama di kalangan Umat muslim Karena ini bentuk Penghinaan yang Tidak patut Untuk dipublikasikan Jadi biar Muhammad kece Nanti mempertanggungjawabkan Apa yang disampaikan Ke muka umum Ke publik Terkait ceramahnya Dan kita juga Berharap Teman-teman Agar Masalah ini Tidak berhenti Sampai pada Muhammad kece Kemarin ada Paul Zhang John Paul Zhang Yang Menghina agama Islam Yang sampai hari ini Belum ketemu orangnya Karena Beliau ternyata Melarikan diri Ke Jerman Kemudian terakhir Beritanya Di Belanda Jadi kalau di Belanda Itu tidak ada Undang-undang Seperti di Indonesia Undang-undang ITE Tetapi kan Bisa Dideportasi Warga negara Indonesia Yang punya Kasus hukum Di Indonesia Walaupun Dia berada Di luar negeri Harusnya seperti itu Tetapi Sampai hari ini Joseph Paul Zhang Bukan John Paul Zhang Teman-teman Joseph Paul Zhang Ini Belum ketemu Belum Dihadirkan Di Indonesia Jadi mudah-mudahan Ini bisa diproses Lebih lanjut Terkait orang-orang Yang menestakan Agama Islam Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Terkait Pertangkapnya Muhammad kece Ternyata Berada di Bali Dan akan Dibawa ke Jakarta Untuk dimintai Pertanggung jawabannya Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax